Dandim 0709 Kebumen, Letkol CZI Ardianta Purwanda, menjadi pembina upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 dengan tema Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju dan peringatan Hari Ibu ke-95 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju yang digelar di halaman Pendopo Kapumian Kebumen, Jum'at 22 Desember 2023. Pacara dikuti Bupati Kebumen Arisugianto, Wakil Bupati Ristawati Purwaning Sih, Forkopimda, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, serta diikuti TNI Polri, Korpri, serta Organisasi Wanita. Dalam amanatnya Dandim membacakan sambutan Bupati yang mengatakan bahwa saat ini Bela Negara bisa diabadikan dan diaplikasikan dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan yang ada di daerah dengan cara memajukan perekonomian, kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan daerah, menjaga ketertiban, harmoni dan persatuan. Bupati juga mengajak masyarakat Kabupaten Kebumen untuk mengobarkan semangat Bela Negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Kita harus bersepakat, berikar, dan berjanji. Matlandasan dan pilar dasar itu, Pancasila, NKRI, UD 1945, dan BDK Tunggalika harus ada selamanya di bumi Indonesia ini. Semua pilar tersebut harus tetap tegak berdiri dan tidak boleh siapapun mengganggu, merongrong, dan mengubahnya. Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki oleh semua anak bangsa. Nasionalisme dan patriotisme yang paling tinggi tingkatannya yang tidak akan pernah berubah adalah cinta bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Indonesia harus tetap tegak berdiri. Siapapun yang mengancam dan mengganggu Indonesia dari negara manapun harus kita hadapi dan tidak boleh satu cingkal tanah ini diserahkan kepada atau boleh diambil oleh siapapun yang mengancam negara kita. Sementara itu terkait Hari Ibu, Bupati ngajak kaum perempuan untuk terus berkarya, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.